Intro Selamat datang di Podcast Griska Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang era globalisasi dan bagaimana SNK menjadi pusat pembelajaran yang siap menghadapi perubahan global Nah sebelum kita mulai, kalian udah pada kenal belum sama kita berdua? Kalau belum, kenal dulu yuk! Mulai dari aku atau kamu nih? Kamu dulu deh, aku dulu ya Halo semuanya, kenalin nama ku Meira dari sebelas DKP2 dan di sebelahku Halo semua, kenalin nama ku Aca dari kelas sebelas DKP2 Nah disini kita berdua berkesempatan nih untuk menyampaikan informasi-informasi penting terutama untuk adik-adik yang ingin masuk ke dunia SMK, terutama jurusan DKP Wah berarti topik obrolan sekarang mulai serius-serius dulu udah bener banget Oh iya sebelum lanjut ke pembahasannya, boleh gak sih Ca aku tanya soal Apa sih pendapatmu di era globalisasi jaman sekarang yang berhubungan dengan dunia SMK? Eh tunggu dulu Me, alangkah baiknya yang menonton video ini jangan lupa di subscribe dan like video kita dan share agar video ini bermanfaat Oke, Meira menurut pendapat aku sendiri, pembelajaran pada jaman sekarang dan jaman dahulu sangatlah berbeda karena teknologi digital sekarang sangat memasuki seluruh aspek kehidupan terutama aspek kehidupan pendidikan Perkembangan teknologi sendiri pada jaman sekarang sudah semakin pesat di era globalisasi ini loh Oh berarti era globalisasi jaman sekarang ini berkembang pesat dari jaman ke jaman ya Ca? Betul banget, apalagi tuntutan global yang menentu dunia untuk pendidikan selalu senantiasa menyelesaikan perkembangan teknologi Eh, untuk masalah ini nanti pastinya ada dampak positif dan negatifnya Betul banget, tanpa kita sadaripun dalam kegiatan sehari-harinya kita sering melakukan tanpa ada rasa kesadaran, baik dalam positif dan negatifnya Eh, boleh gak sih Ca? Kami kasih tau ke aku dan teman-teman yang lagi nonton video ini apa aja sih dampak positif dan negatif? Boleh banget loh Nah, dampak positifnya antara lain membantu kita dalam melakukan setiap pekerjaan baik itu di pendidikan, pekerjaan rumah, maupun pekerjaan yang lainnya karena di jaman sekarang pun semua serba online, serba muda, serba bisa Jadinya, semua semisah kita lakukan dimanapun Bener banget, kalau dampak negatifnya? Nah, untuk dampak negatifnya sendiri adalah generasi muda akan semakin kecanduan dengan adanya jaman teknologi Oleh karena itu, di tengah majunya sekarang kita sebagai penerus bangsa dan pemuda-pemuda ini harus bijak-bijak dan harus menyegapinya dengan cepat Wah, bener banget sih, jujur aku dulu pernah ada di posisi di dampak negatif itu karena dulu kan masa-masa covid ya apa-apa itu serba online, jadi larinya ke gadget terutama smartphone jadi apa-apa pasti bawa smartphone, kemana-mana bawa smartphone dan akhirnya jadi kecanduan tapi lama-lama akhir-akhir ini mulai sedikit demi sedikit kurangin waktu main smartphone-nya dan ya lumayan gak terlalu kecanduan lagi kayak dulu Bener banget sih, apalagi dalam diri kita sendiri harus ada rasa interpeksi karena kita harus juga menghilangi rasa-rasa negatif yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya agar tidak menjadi kebiasaan Oke, jadi di era digital ini kita sebagai pengguna pengguna smartphone sendiri harus pintar-pintar juga dalam menggunakan gadget karena di jaman sekarang dalam melakukan apa pun itu juga harus hati-hati loh apalagi dalam memilih informasi baik di sosial media ataupun di langsungan ya bener banget karena semakin kemajuan teknologi ya pasti banyak banget berita-berita hoax jadi kalian yang lagi nonton video ini ini pintar-pintarlah memilih informasi yang baik dan yang buruk oke, betul banget oke, nih mungkin informasi dari kita cukup dari segitu lu gak sabar dulu kamu tau gak sih Cah, kalau aku punya kabar baik buat adik-adik yang sedang mencari sekolah SMK loh kabar baik apa tuh? nah di SMK PG32 sendiri yang tentunya sudah terakreditasi membuka peserta calon didik baru tahun ajalan 2023 dan 2024 nah di SMK PG3 Bandung sendiri memiliki 3 kompetensi kahlian yaitu desain komunikasi visual nah yang dulunya namanya multimedia nih sekarang namanya desain komunikasi visual lalu ada penghotelan dan kuliner fasilitas-fasilitas setiap jurusan di SMK PG3 Bandung tentunya jangan diragukan karena dengan harga terjangkau kita sudah memenuhi banyak fasilitas yang sangat baik dan tentunya disini jangan ragu karena disini ada komputer, restoran, kitchen, dan pastinya ada freeway fill why itu udah lengkap banget jadi untuk adik-adik jangan ragu, jangan bimbang langsung aja daftar di SMK PG3 Bandung bener banget, kita akan selalu menelukah diri kalian di sekolah kita nah mungkin video dari kita cukup segini dulu dan informasi-informasi tadi semoga membantu kalian dan para penonton yang melihat video kita mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya bye I'm talking to a future ghost, ghost, ghost